Tragedi yang terjadi di Kanjuru Harmalang hingga menelan korban jiwa sebanyak 170 orang meninggal dunia membawa duka mendalam bagi dunia persepak bolaan Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sarolangun beserta Tripika melakukan doa bersama dan mengheningkan cipta di lapangan Gor Sarolangun Emas. Pemerintah Sepak Bola Sarolangun, Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun beserta Tripika Kabupaten Sarolangun selasa pagi melakukan doa bersama di lapangan Gorkoni Sarolangun Emas. Aksi solidaritas yang dilaksanakan bersama PSSI Sarolangun, aksi solidaritas bagi korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Aksi solidaritas itu digelar dengan menabur bunga dan dilanjutkan doa bersama untuk korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Insiden tersebut membawa luka bagi semua kalangan, TNI Polri beserta pemerintah Kabupaten Sarolangun turut berbela sungkawa atas terjadinya di Stadion Kanjuruhan Malang yang menelan banyak korban jiwa maupun materi. Tragedi tersebut dapat dijadikan pembelajaran agar tidak terulang kembali. Pelajaran dari kejadian ini jangan saling menyalahkan, instropeksi diri bahwa kita satu kesatuan dalam NKRI. Aksi solidaritas tersebut ditutup dengan menyanyikan lagu Gugur Bunga dan Indonesia Tanah Air Beta sebagai bentuk duka cita yang mendalam atas tragedi yang terjadi di Kanjuruhan Malang. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.